Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Welcome back to our channel We are Raya Family Setelah kemarin kita jalan-jalan di Gading Splashwater Dan makan bakso di baksoaan Sekarang kita mau ajak teman-teman semua Jalan-jalan di destinasi wisata dan kuliner lainnya Yang ada di Kebumen Destinasi wisata yang pertama kali ini Adalah Pantai Pandan Kuning Yang ada di Petanahan Kebumen Sebenarnya kita ke Pantai Pandan Kuning ini Bukan mau lihat pantai ya teman-teman Tapi kita malah mau nyasar ke Dam Park Yang ada di sana teman-teman Nah di Dam Park ini Ada lumayan banyak wahana Yang bisa kita coba teman-teman Kalau kita ingat-ingat Sebelumnya kita pernah nge-review World of Wonder Nah ini mirip kayak gitu Cuman ini versi yang di Kebumen Untuk ukuran di Kebumen Ini udah lengkap banget Dan bagus banget deh pokoknya teman-teman By the way Objek wisata Pandan Kuning ini Nggak buka sampai malam ya teman-teman Jadi dia mulai buka sekitar pukul 10 pagi Dan tutupnya pukul 5 sore Jadi teman-teman bisa kesana Di antara jam-jam tersebut Berhubung kita ke Pantai Pandan Kuning Itu jam-jam abis duhur Which is itu panas banget Jadi kita nggak mood ya ke pantainya teman-teman Kita langsung ke wahananya aja Ini ada map-nya teman-teman Tapi kayaknya sih teman-teman juga nggak bakalan nyasar sih Kalau kesini Untuk masuk ke area wahana di Pandan Kuning ini Sebenernya gratis ya teman-teman Cuman kalau teman-teman mau naik wahana Tentunya berbayar Nah teman-teman bisa beli tiket per wahana Seharga 10.000 sampai 15.000 rupiah Atau teman-teman juga bisa beli tiket terusan Seharga 75.000 rupiah Kalau ditanya lebih worth it yang tiket terusan sih Karena jumlah permainan disini tuh Ada lumayan banyak teman-teman Ada Ada babai Ada babai Lihat dong Lihat dadinya Babai Kakak Babai Adik Adik seru nggak Kakak Kakak seru nggak Seru nggak Seru Yuk Kita lanjutnya naik kereta ya Mau naik kereta Atau tuh Halo Adik sama kakak Asli ini sebenarnya panas banget ya teman-teman Karena pas siang bolong banget nih Tapi kakak Algar dan adik Rafa Sama sekali nggak kendor semangatnya Apalagi ditemani sama kakak Caca dan kakak Ia By the way Kereta-keretaan disini ada dua macam ya teman-teman Yang pertama kereta-keretaannya yang ada di dalam rail seperti tadi Dan yang kedua kereta-keretaan yang ini teman-teman Yang dia bisa ngiterin satu pandan kuning itu Sekarang saatnya naik bom-bom kar Yang kecil justru mau Habis main bom-bom kar Anak-anak pengen nyobain naik perawa angsa nih teman-teman Perawa angsa yang pertama Dinaiki oleh Deddy, kakak Algar dan adik Rafa Sedangkan perawa angsa yang kedua Dinaiki oleh Kakak Caca dan kakak Ia Masih pada semangat 45 teman-teman Walaupun panas terik cetar membahanas yang bolong begini teman-teman Ada berani ya oktopus ya Hebat ya Hebat ya Yang ini namanya wahana oktopus ya teman-teman Ini boleh dibilang wahana terekstrim dibandingin wahana yang lain yang ada disini teman-teman Kalau yang ini kayaknya udah pada tau ya Ini namanya roller coaster Nah adik Rafa disini puas banget bisa nyobain berbagai wahana Dari mulai yang biasa sampai yang terekstrim Cus kita langsung lanjut ke destinasi berikutnya yuk Tempat tujuan kita yang kedua adalah Alun-alun kebumen Kebetulan alun-alun kebumen ini jaraknya deket banget teman-teman dari rumah mami Kalau jalan kaki 5 menit juga nyampe Dari patung kapal bertuliskan mendoan tadi Kita nyebrang dikit ke kantor pos nih teman-teman Nah di kantor pos kebumen disitu ada persewaan mobil-mobilan Ini yang disukain anak-anak teman-teman Kayaknya mau pergi kemanapun Kalau anak-anak lihat ada persewaan mobil-mobilan macam begini nih Pasti langsung ribut minta naik nih teman-teman Setelah ini saatnya kita bahas kuliner ya teman-teman Kuliner pertama yang mau kita datangin sekarang adalah nasi penggel teman-teman Untuk anak-anak kebumen biasanya nasi penggel ini favorit banget deh Penggel ini adalah daging sapi yang dimasak dengan kuah santan teman-teman Bagi yang suka pedas bisa ditambah dengan sayur wadah pedas Tentunya makannya tidak akan berasa lengkap tanpa tempe mendoan teman-teman Yang khas dari nasi penggel adalah bentuk nasinya bulat-bulat dan makannya menggunakan daun teman-teman Oh iya teman-teman Alamat nasi penggel kesukaan Mami ada di Jalan Raya Soka Lanjut ke kuliner kedua yaitu sate ambal Ini kita beli satenya langsung di ambalnya ya teman-teman Nah sate ambal ini adalah sate khas kebumen teman-teman Jarang ada di kota-kota lain dan dia pakainya bumbu kedelai bukan bumbu kacang Rasanya enak banget Sekian jalan-jalan dan makan-makan kita di kebumen teman-teman Di video selanjutnya kita mau jalan-jalan ke Jogja Jangan sampai terlewat ya Di episode selanjutnya nanti kita bakal nge-review salah satu hotel yang terbaik menurut kami di kota Yogyakarta Di hotel ini adalah hotel yang super duper ramah anak Dan juga ada wahana-wahana permainan yang seru-seru banget teman-teman Pokoknya jangan sampai terlewat ya reviewnya besok See you in the next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya